Salah satu kata yang harus kita faham adalah kata ilah Apa sih ilah itu? Apalagi kata ilah ini ada pada kalimat La ilaha illallah Secara bahasa maka segala sesuatu yang diibadahi Maka dia adalah ilah bagi si pelaku pemberi ibadah Ketika orang Nasara memberikan ibadah bagi Isa ibn Maryam Maka dengan itu mereka telah menjadikan Isa sebagai ilah Ketika kaum musyrikin memberikan ibadah kepada Nyiroro Kidul Maka dengan itu mereka telah menjadikan Nyiroro Kidul sebagai ilah Sehingga disini kita tahu ada ilah yang memang berhak diibadahi Dan ada yang tidak berhak Hanya Allah lah yang berhak dijadikan sebagai ilah Ada pun yang diibadahi selain Allah Maka mereka adalah ilah yang batil Tak berhak untuk menerima ibadah sama sekali Karena ilah yang berhak untuk diibadahi Adalah ilah yang menciptakan alam semesta Memberikan riski kepada seluruh makhluknya Dan mengatur segala sesuatu yang terjadi diantara langit dan bumi Cuma Allah yang bisa begitu